Acara ini akan membahas sisi para member JKT48 yang belum pernah terekspos sebelumnya. mahasiswa hukum gimana 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 apanya kabar dulu kabarnya baik dan sehat baik dan sehat ya Terus gimana di belakangan kuliahnya lancar baru mulai ya kebetulan minggu ini baru mulai lagi semester baru atau gimana semester 6 6 iya semester 6 biasanya lagi sah-sahnya tuh bener sekali matkula tambah susah kamu ambil berapa SKS 24 SKS 2 24 24 ya maksimal dong ya pusing sih Kak kebetulan dapet dosennya yang agak-agak sulit gitu ya kan ada yang tipe dosen sulit banget tuh banyak tuh dapetnya gitu jadi ya aduh mati lawak apa sih masanya semester 6 itu kan berarti udah mau siap-siap nanti semester 7 kayak magang terus skripsi iya jadi semua mata pelajarannya biasanya di yang susah-sah itu sekarang dapetnya iya jadi pas aku kan semester 7 bisa ambil skripsi jadi mata kuliahnya juga udah tinggal yang udah penting gitu tinggal menuhin SKS nya doang i see i see terus nanti semester 7 skripsi semester 8 nya apa magang atau udah semester 8 atau kamu tiga setengah tahun rencananya aku tiga setengah tahun sih wow pintar sekali doain ya guys semoga lancar sih amin amin gak extend skripsinya tapi hati-hati ya karena pengalaman umat biasanya itu skripsi disitu yang yang menjerat kita semua bener sekali begitu hukum ya susah jadi gak tahu lah nanti semoga tiga setengah tahun amin 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 tapi kamu nanti gimana ada magang dulu atau nanti kayak habis selesai skripsi harus langsung apa namanya apa namanya ambil sertifikasi ya atau gimana kebetulan di kampus aku magang gak wajib sih jadi jadi waktu semester 5 kemarin itu aku ada ngambil kuliah di mata kuliah prodi lain di fakultas lain gitu nah karena aku ngambil mata kuliah prodi lain di semester nanti itu aku gak perlu magang gitu oh gitu wah bisa gitu ya iya benar terus nanti setelah misalnya kamu udah selesai nanti hukum selesai nanti bakal ngambil apa namanya ya spesialisasi atau S2 atau gimana oh iya 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 kayaknya aku gak suka belajar sih sebetulnya jadi gak mau S2 tuh bener ya cuma kalo misalnya mau jadi bentar aku lupa kalo mau jadi hakim gitu kan udah harusnya S3 biasanya gitu iya iya betul karena kalo gak salah kamu mau jadi itu ya kan jaksa kayak di drama ya iya cuma setelah ngeliat setelah kuliah iya terus ngeliat kayak aduh mas S2 manger banget tim aja lagi jadi kayaknya gak tau sih gak kayaknya oh tapi pikirkan dengan baik ya iya lagi dipikirin lah oke nah terus Lisa kita sedikit persikiran tentang GKT udah 5 tahun? 6 oh 6 tahun berarti ya 6 tahun tahun 2021 ini menurut kamu apa yang paling berubah dari diri kamu? dari diri aku? 6 tahun Lisa 6 tahun yang lalu dengan Lisa yang sekarang sebenernya aku gak banyak berubah ya orangnya gini-gini aja iya kayak aku bukan tipe yang terlalu ambisius banget kayaknya semua orang tau deh gitu lah cuma mungkin kalo sekarang aku lebih berani bersuara aja sih tapi itu pun akhir-akhir ini sih setelah udah kayak yaudahlah gue udah 5 tahun kayak gue gak apa-apa sekarang gue lebih bersuara dibanding dulu pas gue anak baru gitu ya cuma tetep gak terlalu vokal kayak mungkin member lain gitu i see tapi maksudnya meskipun kamu mungkin merasa tidak terlalu vokal kamu memang melihatnya kamu tipe orang yang apa ya bekerja keras dibalik itu semua gitu ya iya ya orang bisa lihat lah dari hasilnya betul betul kebetulan yang suka sama aku juga sadar sih kayak bisa tuh bukan tipe orang yang harus keluar-keluar yo gue tuh ini begini di GKT blablabla gitu tapi keliatan kayak misalnya aku teater nih betul kebetulan ini udah bisa 4 unit song mantap sesuatu lagi gitu wah iya ya karena emang kalo aku denger dari choreographer juga lisa tuh kayak andalan gitu asik iya lah karena bisa pasti belajar cepet gitu iya pinter dong asik karena berarti maksudnya gini karena kamu berarti bukan cuman pinter belajar dance doang tapi pinter di kuliah juga gitu 3 setengah tahun iya maksudnya apa kan kadang-kadang ada anak yang pinter di sekolah tapi belajar dance nya agak lama agak lama iya belajar dance nya cepet tapi akhirnya ini ya keteteran gitu tapi kan menyeimbangkan keduanya iya iya puji Tuhan ya Tuhan ngasih otaknya bagus gitu jadi dua-duanya dibabat habis mantap mantap nah terus emang juga pengen denger dong kamu kan juga ceritanya sejarahnya panjang kan iya dari pertama trainee iya kemudian habis trainee itu sempet di team-team iya bener kemudian ke team-team gimana sih perjalanan kamu coba dong cerita sambil cek kamu bikinin sebuah minuman oke perjalanan kayak aduh lama ya lama mau denger dari trainee gen 4 waktu itu ya oke trainee gen 4 trainee gen 4 itu aku pernah pajama dua tim wow iya jadi aku pernah guys absen aku 30 hari full hahaha itu sampe manajer kayak wah gila nih Lisa trainee mana yang kayak gini kata gitu iya jadi 30 hari pernah full gak ada jeda terus mungkin karena aku pajama juga dua tim kali ya jadi jadwalnya banyak gitu terus aku juga nge-backup team J juga kan dulu jadi ya lumayan lah padet waktu itu terus aku juga dulu nge-backup team T yang generasi 3 juga gitu heee TWT ya ya TWT aku juga pernah jadi ya lumayan terus abis itu satu setengah tahun hampir dua tahunan lah akhirnya aku masuk team T heee masuk team T akhirnya heee ya itulah itu kayaknya kenapa aku pinter ya guys jadi dari trainee udah otaknya dipaksa kerja bukan kerja sih hahaha bukan dipaksa maksudnya karena memang kewajiban jadi mau gak mau kayak gue harus bisa gue harus bisa gitu kan terus akhirnya di team T juga belajar blockingnya banyak gitu kan pernah juga kayak sehari sebelum cowo kayak Lisa pindah ya ke blocking ini gitu terus kayak semalaman gue begadang ngeliatin video gitu kan terus sampai 3 tahun tuh team T bawain challenge bawain setlist kakak-kakaknya kan gitu deh terus sampai akhirnya bawain SNM hmm gitu bawain SNM saya fukunome akhirnya ya setelah 3 tahun gitu lah akhirnya bawain itu sama temen-temen udah deh abis itu aku dipindah ke team J jadi aku bisa ngerasain tim lain lah sebelum aku lulus gitu menurut kamu nih kira-kira perbedaan kamu namunin kamu lama di team T juga ya iya udah tau banget sama di team C juga udah satu tahunan iya udah setahun lebih kira-kira gimana bedanya bedanya ya hmm 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 sebenernya kalo soal solid sama aja ya kak dua-duanya sama aja kayak tim J tuh bener-bener yang tiap membernya mikirin kayak tim J nih mau dibawa kemana gitu kita harus aktif di sosmed gini 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 gitu di team T pun kalo misalnya udah ada yang graduate tetep ayo dong main dong gitu bahkan kayak group chatnya aja masih aktif gitu loh betul sama yang alumni juga gitu kan terus jadi aku lihat sih sebenernya sama aja cuma mungkin kalo soal konten ya tim J lebih kreatif itu aku keakui tim J lebih kreatif tapi kalo solid tuh tim T bagus sih tim T nya aku sampe sekarang sampe yang udah graduate pun kayak ke Ayana pun ya itu masih kayak ayo main tekannya susah banget diajak main nih gitu iya karena kadang-kadang aku juga suka ngeliat di sosial media kayak kalian kadang-kadang masuk ketemu sama kayak Puci melati gitu ya iya karena gimana ya rasa pengen ketemu pengen tetep menjalin silah turami baik tuh kuat banget gitu diantara kita gitu tapi itu bagus ya maksudnya kayak kalian akhirnya tidak kalau tidak terbatas hanya di jacket aja jika coba-coba kan gitu enggak ya iya enggak untungnya sih gitu sih luar biasa ini minuman buat Lisa wow ini adalah teh soda sari cincau oh iya coba sarinya doang tapi nggak ada cincau nya oke gimana sih oke cobain iiii 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 waaah aku kegocek karena nanti gua tanya soalnya bisa bisa es bisa bisa ternyata cincau nya gak suka umah kegocek guys maafkan aku Lisa ya tapi bukan yang gak enak guys emang aku canci ke doyan gak apa-apa gak apa gak harus dipaksain umah harus belajar lebih banyak nih tentang selera kalian ya iya iya kayak plastik iya deh gak apa-apa gak apa jangan dipaksa iya pengalaman ya iya udah ada yang kayak gini belum member sebelumnya udah ada maket gue oke 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 baik aduh gue gue kayak berkeringat di dalam gitu muka gue juga kayak gak bisa di kontrol kayak oke oke anggapnya ini prank ya iya oke di prank aduh lo kacak aduh lo kacak tapi Lisa ya kamu juga apa namanya terus terang maksudnya kayak anak terutama misalnya anak-anak yang JKT yang lain itu kan banyak datang dan pergi gitu kan tapi apa sih yang membuat kamu sampai saat ini bahkan menurut aku tuh kayak banyak anak-anak yang tiba-tiba di tengah males-malesan atau gimana tapi kamu tuh setiap dikasih apapun gitu kamu tetep serius gitu menjalaninya setiap motivasi kamu apa sih yang apa ya menjadi sumber kekuatan kamu tuh atau mau pengen tau oh iya sih sebenernya kalo males kayaknya semua orang pernah ya kayak aku pun pernah kayak ngalamin fase yang kayak aduh gue cenduh banget gitu tapi kalo misalnya aku mau teater nih ya terus sebelumnya ada show yang tim lain nih terus aku nonton kayak aduh pengen joget di atas panggung kepengen kak itu tuh kayak karena mungkin udah kebiasa juga kali ya jadi kayak naluri aja gitu kayak gue juga pengen joget sih terus kayak aku kalo dipanggung udah otomatis bagus gitu jadi sebenernya sumber aku ya dari diri aku sendiri oh nice itu kekuatan yang paling gak bisa diambil oleh orang lain gak sih iya benar sekali iya kan kalo misalnya kamu bergantung pada omongan orang lain ya saat orang itu gak ngomong atau gak atau hilang gitu kan hilang tapi kamu dari dalam diri kamu iya dari diri aku sendiri gak tau aku tuh kalo ngeliat tim lain gitu terus kayak aduh gue juga pengen teater cepetan gitu wah luar biasa kayak kok terusnya gak nyangka jawaban itu ternyata emang kamu punya hati yang kuat iya iya soalnya gimana ya aku pas masuk jaketnya emang seneng kan jadi emang aku seneng nari di atas panggung nyanyi perform terus kayak soalnya aku juga ngeliatin idol idol kpop gitu kan kayak aku juga pengen kayak gini cepetan ke teater gitu waduh luar biasa waduh luar biasa aku rasa kayak fans fans kamu juga pasti merasakan hal yang sama ya iya coba kita lihat tweet salah satu fans lisa oke mendukungmu bukan suatu keharusan melihatmu tampil bukan suatu kebaju wajiban namun menemani langkahmu untuk meraih masa depan adalah sebuah panggung jawab Wow kagop banget sekali sangat dalam ya Iya sangat dalam ya ini soalnya kayak ini dia bilang kayak gini ya bukan sebuah keharusan tapi kurasa ini emang justru orang yang sangat mendukung gitu biasanya kayak gini eh bagus keren-keren iya kan bukan cuman nonton bukan cuman melihat tapi menemani menemani Iya bener keren banget sih tapi gimana fans-fans kamu yang kamu temui selama ini gimana sih orang-orangnya ya mirip-mirip sama aku ya jadi kalau cerminan apa sih bahasanya tuh Kak like OC like fans ya itu persis sih kayak fans-fans aku juga bukan tipe yang ambisiusnya tuh yang mungkin sampai ngerugin orang lain gitu enggak sih enggak kayak santui sama kayak banget waktu kemarin mereka ngeliat pengumuman aku mau grade gitu terus fansnya kayak enggak gue gak gak sedih enggak apa santui lah masih dua bulan lagi yang kayak gitu Kak tipenya sama lah kayak gitu berarti kayak mereka tuh udah akan mengikuti kamu kemanapun kamu berjalan gak sih iya Wow udah lama-lama juga gitu ngikutin iya jadi ngerti aku orangnya gimana udah kayak temen banget kayak temen banget luar biasa bisa mungkin buat fans-fans kamu ada yang mau kamu sampaikan ke mereka Hai terima kasih ya udah nemenin aku lama banget aku tahu ada yang kalian ngikutin aku dari zaman masih pajama makasih banget sampai aku mau grade kalian masih dukung aku ada projek-projeknya juga aku 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 liatin satu-satu gitu makasih banyak banyak kalian itu sumber salah satu sumber kekuatan aku selain dari Tuhan orang tua diri aku kalian luar biasa apa aku sangat eh tersentuh juga kayak saling memberi kekuatan itu hal yang bagus ya untuk manusia yang indah indah-indah sekali terima kasih terima kasih banyak bisa Iya makasih minum Montop asyik Asyik Bye bye Bye